Halo selamat datang di channel MTL Manhua Kali ini komik chapter 122 Dari komik aku apaten emperor and my disciple Oke teman-teman bagi yang belum subscribe channel ini Ayo di subscribe dulu agar tidak ketinggalan Konten-konten seru lainnya teman-teman Oke di chapter ini ya Ini terlihat si siapa ini seperti master berhenti ya Dan menghentikan orang-orang di Orang-orang di belakangnya berhenti katanya Dengan tangannya ya The martial arts conference ini akan berlangsung Jadi kultivasi disini Berangkat untuk konferensi platform di hari ketiga Kata si chapter master Kemudian serempak mereka yang di belakang itu berkata Mematuhi chapter master order Terpintah chapter master ya Mereka semua seretak Sepertinya hanya Gu Suan Chen yang tidak melakukan itu Kemudian Gu Suan Chen hanya melihatnya ya Tidak melakukan apa-apa dia Karena memang dia Gu Suan Chen itu tidak pernah tunduk kepada siapapun Dia hanya pura-pura berada disini Kemudian disitu terlihat Banyak ya yang berkeliling-keliling Sekarang ada yang jalan-jalan sekarang ya Mereka pergi jalan-jalan setelah sebenarnya disuruh Kultivasi sama setelah master Ayo pergi Lihat disana Katanya disini Banyak yang lagi makan sebuah manisan ya Manisan yang ditusuk itu Jadi sekarang mereka itu ada di Skyfire City teman-teman Dimana Skyfire City itu Adalah tempat nanti diadakan konferensi Atau Ya Jadi Tempat diadakan Martial artnya itu nanti Kemudian setelah itu Disini terlihat Gu Suan Chen membawa banyak barang-barang ya Ini mungkin barang-barang dari seniornya Ini Dewa ini sebenarnya ingin kultivasi Bagaimana bisa menjadi seperti ini katanya Kemudian disini terlihat ada seorang wanita Ya dua wanita Ini sudah lama sejak aku pergi turun gunung Kamu kalian hanya baru memulai Kalian pasti tahu ya tentang dunia sekuler Ayo bawa kita untuk melihat-lihat katanya Oke tergantung kita berdua Terserah kita berdua Kemudian disitu Setelah mereka berjalan-jalan Mereka melihat sesuatu Itu adalah sebuah tempat ya Sebuah restoran Itu adalah namanya Immortal House Immortal House Nah itu tempatnya sangat Megah sekali ya Immortal House ini Aku mendengar dari beberapa senior Yang berpartipasi di Martial Arts Kompetisi di sebelumnya Bawasannya Safe Safe Dari Immortal House Ini adalah Yang paling bagus di dunia Kamu tidak akan pernah melupakan makanannya setelah makan disini Bagus atau tidak Haruskah kita masuk dan mencicipinya Kata satunya Itu tidak bagus Aku mendengar ini sangat Mahal disini Itu tidak masalah Untuk kita Itu adalah Junior Sister Ye Dan Junior Brother Gu Aku tidak tahu Apakah mereka bisa Membayar itu Katanya Brother Gu Itu bukan Bawasannya Brother Stiny ya Tapi itu ini adalah Immortal House Itu sangat Mahal Kalian berdua Adalah baru Pasti Memulai ya Jadi aku khawatir Bahwasannya Kalian Belum mempunyai Kali Kristal Mengapa Kalian Tidak Menunggu Disini Saja Katanya Jadi Mereka Sekarang Mau pergi Ke Mana ini Mau Ke Immortal House Untuk Makan Makan Mereka Ingin Mencicipinya Apakah Disana Itu Enak Ataukah Tidak Kemudian Disini Kami akan Dia berkata Lagi Kami akan Berjanji Cepat Katanya Itu Tidak Masalah Kata Gu Suancen Dewa Ini Hanya Akan Datang Untuk Kultivasi Katanya Kemudian Ada Dua Wanita Berkata Itu Tidak Apa Kita Akan Membayar Untuk Junior Bad Gu Katanya Itu Benar Sina Sester Mempunyai Banyak Uang Katanya Kemudian Ada Yang Menangis Ya Aku Belum Pernah Ditraktir Oleh Sina Sester Selama 10 Tahun Sebetulnya Fes Itu Bisa Dinyalkan Katanya Kemudian Mereka Kabur Ya Bergerak Dengan Cepat Menuju Immortal House Disini Terlihat Immortal House Rumahnya Itu Seperti Rumah Puno Puno Cina Itu Ya Dan Disitu Ada Banyak Lampu 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 Lampion Itu Nah Disana Di Dalam Itu Seperti Restoran Itu Ada Bangku Ada Bangkunya Ada Kursinya Ya Seperti Restoran Restoran Zaman Kuno Nah Mereka Bertiga Sudah Masuk Sekarang Dan Itu Bertemu Dengan Seorang Pelayan Pelayan Itu Berkata Kalian Silahkan Duduk Yang Kalian Suka Katanya Kemudian Ada Yang Berbicara Yuk Ini Bukankah Murid Dari Nine Heaven Sekte Katanya Aku Mendengar Kalian Nine Heaven Sekte Tidak Melakukan Satu Yang Baik Di Tahun Sebelumnya Apakah Kamu Mampu Ketika Kamu Datang Ke Immortal House Katanya Apakah Kamu Mampu Untuk Bayarnya Ternyata Yang Berbicara Itu Adalah Sif Desival Dari Alchemig Tempel Yang Namanya Zaw Wuchang Jadi Tidak Sekarang Mereka Setelah Masuk Ke Immortal House Mereka Bertemu Musuh Dari Kompetisi Berkompetisi Musuh Mereka Adalah Murid Murid Dari Alchemig Tempel Kata Si Cewek Di Belakang Jadi Alchemig Tempel Itu Establish Dari Abai Alchemig Alchemig Dan Martial Art Terlatih Beset Berada Di South Of Santuaria Karena Bagus Dalam Menjual Elixir Dan Resep Sangat Kaya Dan Powerful Juga Salah Satu Dari Seven Holisek Di Sacred Domain Katanya Mengapa Ayat Miga Tempel Bisa Datang Mengapa Kita Tidak Bisa Datang Katanya Kemudian Si Rambut Merah Ini Berkata Brother Zaw Tolonglah Menjadi Please Be Kind Tolonglah Menjadi Baik Itu Tidak Gampang Bagi Orang Orang Dari Even Set Untuk Datang Ke Sky Fire City Mengapa Mengapa Mereka Tidak Datang Ke Immortal House Untuk Belajar Katanya Ini Bu Yang King Bahkan Jika Makan Hanya Nasi Katanya Itu Bisa Nanti Tidak Bisa 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 Terima kasih telah menonton!